merupakan gaya wilu kita saya berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk bersatu sejenak Yohanes 10 ayat 27-29 mengatakan bahwa domba-dombanku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan didasak sampai selama-lamanya dan suaraku tidak akan berikut mereka dari tangan Bapak Ibu yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak akan berikut mereka dari tangan Bapak artinya bahwa dalam setiap keadaan dalam setiap masa untuk saya bahwa Tuhan selalu ada pasang-pasang dari kita dan Tuhan selalu memegang tangan kita terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Tiada pernah sederimu, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus sungkan juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kau nyatakan, besar setiapu Tuhan di hidupku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan tujuhku. Walau ku harus berjalan, jalan lembah kegelangan. Berlindunganmu, oh Tuhan, yang terakhir di hidupku. Tiada pernah kau tinggalkan. Suatu mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Katakan Yesus. Yesus sungkan juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamatnya kau nyatakan, besar setiapu Tuhan di hidupku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Dan Kau menonton Terima kasih telah menonton 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 Menonton! 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 Setiap kata kau pun menunggu Tak usahkan ku temukan Satu kasih yang menangani Kini ku datang Dan ku bagimu Pelajar 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 Dalam hidup Oh, Yesus Membawah Semuanya Banyak Kebesar Bekerja Bagimu Dalam hidup Bagimu 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 Dalam hidup Oh 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 Jalan bersamanya Pasti ada Suka cinta Jalan bersama Yesus Apiku kan sejauh Terang Oleh karena kasihnya Ibu bukan Selalu bahagia Oleh karena Cintanya Jalan bersama Dan Yesus Selalu Hidupi Dan Yesus Selalu Bersamanya 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 Selalu manis Bersamanya 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 Pasti ada Suka cinta Jalan bersama Yesus Apiku kan sejauh Suka cinta Bersamanya Bersamanya Kabupat Suka cinta hayеш Jangan bersama dengan Yesus, mari kita. 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 Yesus, mari kita. Jangan bersama dengan 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 Yesus. Jangan bersama dengan Yesus, mari kita. Jangan bersama dengan Yesus, mari kita. Jangan bersama dengan Yesus. Yesus, mari kita. Jangan bersama dengan Yesus, mari kita. Jangan bersama dengan Yesus. Jangan bersama dengan Yesus, mari kita. 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 Jangan bersama dengan Yesus. Jangan bersama dengan Yesus. Jangan bersama dengan Yesus, mari kita. Jangan bersama dengan Yesus, mari kita. Jangan bersama dengan Yesus. Amen bersama dengan Yesus, mari kita. Selamanya ku menyembahmu Ku membawahimu Inilah persembahanku Untuk Yesus yang terindah Selamanya ku menyembahmu Yesus Oh Yesus Ku dapatkan dengan sungguh Membawah kehidupanku Yesus Inilah persembahanku Karyaku Karyaku Di depaniku Kasihnya Menyelamatkan ku Yesus Inilah persembahanku Ku membawah hatimu Hanya engkau Hanya engkau Dihimu Ku Yesus Ku Tidak Selamanya ku menyembahmu Ku membawahimu Inilah persembahanku Inilah persembahanku Yesus Ku Yang terindah Selamanya ku menyembahmu Ku Tidak Tidak Ku Terindah Selamanya ku menyembahmu Ku mempahami Hanya kasih Ku Jisusku yang terindah Selamanya ku menyembahmu Selamanya ku menyembahmu Selamanya ku menyembahmu Ku Jisusku Mari kita berhenti Ku membawa hatiku Hanya kau di hidupku Yesusku yang terindah Selamanya ku menyembahmu Ku membawa hatiku Inilah ku menyembahmu Oh Yesusku Oh Yesusku Ku berhenti Selamanya ku menyembahmu Yesusku Ku datang Ku datang Ku datang Selamanya ku menyembahmu Selamanya ku menyembahmu Selamanya ku menyembahmu Ku membawa hatiku Inilah ku menyembahmu Inilah ku menyembahmu Inilah ku menyembahmu Selamanya ku menyembahmu Selamanya ku menyembahmu Oh Yesusku Inilah ku menyembahmu Inilah ku menyembahmu Inilah ku menyembahmu Inilah ku menyembahmu Kami ingin membawa Kepada Kepala yang terindah Lalu setiap kehidupan kami Kami bersyukur Punya pribadi Allah yang setia Kami berdoa Tuhan Sebab setiap kami Juga punya pribadi Yang setia Mari berbicara Kepada kami Di pagi hari ini Agar setiap kami Sungguh-sungguh Mengertiakan setiap Kebenaran firman Tuhan Di pagi hari ini Urapilah hambamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Mari semua Sama-sama katakan Amin Baik Mari tetap berdiri Jangan kau Dua-tiga orang Sambil bilang kepada mereka Jadilah pribadi yang setia Ya Bapak Ibu Silahkan bingung kembali Ya kita masih belajar Kita belajar dengan sebuah tema besar kita Di sepanjang bulan November Yaitu Allah yang setia Dan kita bersyukur saudara Bahwa kita punya Tuhan yang setia Seringkali Meskipun manusia tidak setia Ketika mereka mengiring Tuhan Kemarin kita belajar Bagaimana minggu lalu Bagaimana tangan Tuhan itu Selalu terbuka untuk kita Untuk menunggu kapan kita kembali Tangan Tuhan begitu setia Dia selalu menunggu kapan Anak-anaknya kembali Dan memulai kembali Hubungan intim dengan Tuhan Mulai meninggalkan kehidupan Nama mereka Dan membangun Persekutuan yang indah Dengan Tuhan saudara Dan di pagi hari ini Kita akan belajar dengan sebuah tema Tuhan setia Lalu Bagaimana dengan kita Bilangkan sebelah kawan Bagaimana dengan kau Saudara Kita bersyukur bahwa Tuhan itu setia Lalu pertanyaannya adalah Bagaimana dengan kita Apakah kita juga setia Apakah kita juga Senantiasa berpegang teguh Kepada perjanjian yang telah kita ucapkan kepada Tuhan Atau Jangan-jangan kita tidak setia Saudara Kita akan belajar dalam kisah Abraham Yang terdapat dalam Kejadian pasal 12 Ad 1 Sampai dengan ayat yang keempat Kejadian pasal 12 Kejadian pasal 12 Bapak ibu sekalian Ad 1 Sampai dengan ayat yang keempat Kalau bapak ibu sudah menemukan Katakan amin Baik kita akan membacanya Dalam hitungan yang kedua Kejadian pasal 12 Ad 1 Sampai dengan ayat yang keempat 1 2 Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutujukan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi Bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat Namamu Masyur Dan engkau akan menjadi Berkat Aku akan memberkati Orang-orang yang Memberkati engkau Dan mengutuk Orang-orang yang Mengutuk engkau Dan Olehmu Semua kaum Di muka bumi Akan Mendapat Berkat Lalu Pergilah Abraham Seperti yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Dan Lepun ikut Bersama-sama Dengan dia Abraham Berumur 75 tahun Ketika Ia Berangkat Dari Saudara lihatlah Kita menjumpai Disana pada waktu itu Awal Perjanjian Antara Allah Dengan Abraham Dimana Tuhan Berjanji Di pasal ini Bagaimana Abraham Akan menjadi bangsa yang besar Dan juga Saudara Abraham Akan diberkati Kehidupannya Dan juga Nama Abraham Akan menjadi Masyur Dan terkemuka Di seluruh dunia ini Dan juga Abraham Akan menjadi Berkat Bahkan oleh Karena keturunannya Ada banyak bangsa Akan mengalami Berkat Daripada Kekurunan Daripada Abraham Dan juga Jumlah Daripada Abraham Punya keturunan Itu akan seperti Kitang di langit Yang jumlahnya Sangat banyak Bahkan seperti pasir Di laut Yang tidak terhitung Jumlahnya Itulah isi perjanjian Yang dibuat Antara Allah Dengan Abraham Dan di ad yang keempat Kita melihat Bagaimana Abraham mulai Mengawali Kisah Kesetiaannya kepada Tuhan Dikatakan Dalam ad yang keempat Lalu pergilah Abraham Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Lihatlah Ketika Namanya Perjanjian Itu selalu melibatkan Dua belah pihak Dan dalam konteks ini Perjanjiannya Adalah antara Abraham Dengan Tuhan Dimana pada waktu itu Namanya masih Abraham Belum diganti Dengan Abraham Tuhan berjanji Dengan Abraham Dari sisi Tuhan Sudara Dapat dipastikan Sekali lagi Bahwa Tuhan itu Selalu setia Kenapa Karena Tuhan Tidak bisa menyangkal Kesetiaannya Tetapi dari pihak manusia Sering kali juga Kita Tidak setia Di ad yang keempat Kita melihat Bagaimana Abraham Dia memulai Perjalanan Kehidupannya Bersama dengan Tuhan Dan nanti kita akan Melihat Bagaimana Abraham Juga Ketika dia menjalani Kehidupannya Dengan Tuhan Ketika dia menjalani Isi perjanjian Tersebut Maka kita juga menjumpai Bagaimana Abraham Ada kalanya Jatuh juga Ada kalanya Dia tidak setia Tetapi Pada endingnya Dia setia Dan untuk itulah Saudara Kita akan belajar Karena Saya juga yakin percaya Ketika kita mengirim Tuhan Tidak selamanya Kita mulus-mulus saja Ada kalanya Kita waktu mungkin Di awal Membuat sebuah perjanjian Dengan Tuhan Saya mau setia dengan engkau Saya mau setia Beribadah kepada engkau Tetapi Dalam melambat laun Saudara Kesetiaan itu mulai Menipis Dan juga mulai luntut Dan kita mulai mengingkari Kesetiaan kita Kita berdoa sama Tuhan Mengambil sebuah komitmen Tuhan Mulai tahun ini Saya akan mengambil Bagian dalam pelayanan Oh puji Tuhan Luar biasa Di awal-awal tahun Kita mulai mengambil Komitmen Saudara itu luar biasa Kita begitu bersemangat Begitu luar biasa Tetapi Ketika ada masalah Tentangan Dan lain sebagainya Maka kesetiaan Kita pun diuji Dan akhirnya Kita mulai meninggalkan Atau mulai loyuk Dalam Pelayanan Tapi saudara Kita mau belajar Bagaimana Kalau Tuhan setia Bagaimana dengan kita Saya percaya Kita juga akan menjadi Pribadi yang setia Amin Dan semua kawan Ku yang setia sekali Jadi kita harus memperkatakan Perkataan-perkataan iman Bahwa kita adalah orang-orang Yang setia Saudara Ada dua hal Yang kita belajar Dari Perjalanan Kesetiaan Abraham Dengan Tuhan Yang pertama adalah Kesetiaan Dan konsekuensinya Katakan sama-sama Kesetiaan Dan konsekuensinya Saudara coba kita lihat Dalam kejadian Pasal 21 Ayat yang ketiga Penjadian Akan terjadi Asap yang mengikutinya Tanpa kita suruh Tanpa kita berdoa Tanpa kita bergumur Ketika kita Membakar Api disana Maka dengan sendirinya Asap itu akan Muncul Ada api Ada asap Ada sebab Ada kibat Ketika kita berjalan Dengan sebuah konsekuensi juga Maka juga ada sebuah Konsekuensi yang mengikutinya Ketika kita belajar Untuk setiaan Lihatlah Ketika Abraham Belajar untuk setiaan Ketika Tuhan Berjanji kepada dia Abraham Dari keturunanmu Akan lahir Ishak Dan dari Ishak Akan muncul Begitu banyak Keturunanmu Seperti bintang milawi Pada waktu Tuhan berjanji Kepada Abraham Umur Abraham berapa? 75 tahun Dan Sarah sudah tua Bahkan dikatakan Di firman Tuhan Dia sudah mati hai Secara ilmu pengetahuan Secara medis Sangat tidak mungkin Seseorang yang sudah Mati hai Bisa mengandung Bahkan juga melahirkan Tapi saudara Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Lalu Ketika Tuhan berjanji Kepada Abraham Yang penting kau setia saja Maka konsekuensinya Kau akan mendapatkan berkat Jadi kesetiaan Konsekuensinya Adalah berkat 25 tahun Dia menunggu Dari pada perjanjian itu Dia setia mengiring Tuhan Meskipun Kita juga lihat Nanti dia akan gagal disana Tetapi saudara Lihatlah 25 tahun Tidak pernah Dia meninggalkan Tuhan Dia tetap yakin Meskipun di pertengahan Dia sempat tidak yakin Dan akhirnya Di umur yang keseratus Atau ketika dia berumur Ketika dia sudah menanti 25 tahun Maka lahirlah Isa Dari pada itu Artinya apa saudara? Bahwa Ketika kita belajar setia Maka konsekuensinya Adalah berkat Tuhan Yang mengikutinya Jangan pernah mengejar berkat Kenapa? Karena dengan sendirinya Berkat akan datang Ketika kita belajar Untuk setia Jadi fokusnya Mari kita belajar Untuk setia Cuma kita lihat lagi Saudara Dalam 1 Samuel Pasal 26 Ayat 23 1 Samuel Pasal 26 Ayat 23 1 Samuel Pasal 26 Ayat 23 Kita akan baca bersama-sama Tiga Tuhan Tuhan akan membalas Kebenaran Dan kesetiaan Setiap orang Sebab Tuhan Menyerahkan Engkau pada hari ini Kedalam tanganku Tetapi Aku tidak mau Menjamang orang Yang diurapi Tuhan Lihatlah saudara Pada waktu itu Tuhan sudah berjanji Kepada Daud Dan Tuhan sudah mengurapi Daud Saudara 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 Dia sudah menjadi raja Sekarang hutur Sudah sah Dia menjadi raja Di mata Tuhan Ketika dia diurapi Menjadi raja Tetapi Saudara Secara de facto Dia belum Menjadi seorang raja Karena apa? Karena masih ada Saul Yang menjadi seorang raja Bahkan Bukan hanya Dia belum menjadi seorang raja Dia malah menjadi burona Dari kerajaan Artinya itu Berbeda jauh Faktanya Hukumnya Dia raja Tapi Sekarang kedudukan Dia belum menduduki kerajaan Bahkan Dia menjadi burona Dan Dia terus Berlari Bersembunyi Dari Saul Dan saudara Ketika dalam sebuah buah Dia mendapatkan Sebuah kesempatan Untuk membunuh Saul Ketika Saul sedang Buangnya besar Dan ketika semua orang Di luar Buat Kan malu Tidak mungkin Raja buangnya besar Baru Dia punya pas kampres Kayak ajudannya Mendampingi dia kan Tidak mungkin Maka semuanya pergi Ternyata saudara Daud Sedang ada disana Bahkan Teman-temannya Daud ini waktunya Ini waktu yang terbaik Sikat saja Tetapi apa jawaban Daud Saya tidak Saya tidak mau menjama Orang yang menjama Orang yang menjama Tuhan Dan disitulah Tuhan melihat Bagaimana Daud Pribadi yang setia Dia menunggu proses Yang cukup panjang Ketika dia dilantik Menjadi raja Oleh nabi Tuhan Sampai Dia menjadi raja Yang sesungguhnya Itu prosesnya panjang Tetapi sekali lagi Kita melihat Bagaimana pribadi Daud Yang setia Dia setia menjaga Tidak mengotori Jumlahnya Tidak mengotori tangannya Dengan membunuh Saul Dan akhirnya saudara Ketika dia menjadi pribadi Yang setia Tuhan menempatkan dia Menjadi seorang raja Yang besar Wow Dan banyak sekali Tokoh-tokoh Alkitab Yang selalu diukurkan Kepada Daud Kenapa? Karena dia menjadi Setia Dan berhati-hati Mengikutinya Dengan sendiri Dan saudara Mari kita belajar Untuk menjadi pribadi Yang setia Kenapa? Karena kesetiaan itu Hanya sebuah Alat ukur saja Kesetiaan itu Sebuah cara Tuhan melihat Apakah Orang ini layak Untuk diberkati Ataukah Dia tidak layak Diberkati Coba lihat dalam Lukas Pasal 16 Ayat 12 Hari ini Kita akan membaca Beberapa ayat Lukas 16 Ayat 12 Kita akan baca Bersama-sama Lukas 16 Ayat 12 3 Dan jikalau Kamu tidak setia Dalam harta Orang lain Siapakah Yang akan Menyerahkan Hartamu Sendiri Kepadamu Lihatlah Bagaimana Kesetiaan itu Menjadi sebuah Alat ukur Tuhan Untuk mempromosikan Hidupan kita Jadi bagaimana Seseorang yang Dipercayakan sesuatu Sesuatu yang sederhana Yang kecil Tetapi ketika Dia tidak mengelola Dengan baik Dia tidak setia Untuk mengusahkannya Bagaimana mungkin Tuhan akan Mempercayakan Kembali Sebuah Pekerjaan Tanggung jawab Yang lebih besar Kenapa Dia lihat dulu Bagaimana Kesetiaan dia Contoh Kalau hari ini Kita dipercayakan Menjadi seorang Pegawai Kita hanya Bagi karyawan Biasa saja Sekarang lihatlah Baik-baik Maka seorang Kimpinan Dia akan melihat Dan memperhatikan Siapa Pekerja-pekerjanya Yang setia Meskipun Dalam dunia Pekerjaan Kita juga menjumpai Ada banyak Orang-orang Yang menjadi penjilat Di tengah-tengah Pekerjaan Bikin diri Inti Ketika bos Tidak ada Dia tidak kerja Ketika bos Ada Langsung Dia pura-pura kerja Itu yang terjadi Tetapi Tuhan Tidak pernah Buka Tuhan memperhitungkan Semuanya Tuhan melihat Oke Saya punya anak ini Saya percayakan Kerja di tempat A Saya lihat dulu Bagaimana dia punya Kesetiaan Kalau dia setia Bekerja dengan baik Dia bertanggung jawab Bekerja dengan baik-baik Maka percayalah Promosi itu Datangnya dari Tuhan Bukan dari manusia Kalau Tuhan yang buka pintu Tidak ada seorang pun dapat menutupnya Tetapi sebaliknya Kalau Tuhan yang tutup pintu Tidak ada seorang pun yang dapat membukanya Kalau Tuhan yang promosikan kita Tidak ada orang yang bisa menggagalkan Kita lihat Yusuf dipromosikan Tuhan Dari orang yang tidak dipandang Tuhan pakai Jadi tidak terpandang Kenapa? Itu waktunya Tuhan Tetapi kita harus melihat Apakah kita menjadi pribadi yang setia Kalau waktu jadi pekerja Jadi pegawai Kerja ogah-ogahan Datangnya suka-suka waktu Saudara Mau datang pagi-teru pagi Datang siang-siang Datangnya pulangnya duluan Maka bagaimana mungkin Tuhan akan percayakan kita Bersebuah pekerjaannya Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan Sebuah usaha sendiri Yang dapat kita kelola Kalau waktu kita dipercayakan saja Harta orang lain Kita tidak bisa mengusahanya dengan baik Jadi mari kita belajar Untuk jadi pribadi yang Setia Yang sebelah kawan Setia saja Tapi saudara bahaya Tadi saya katakan Bahwa kesetiaan Itu telah kukur Tuhan Untuk mempromosikan Tetapi ketika kita Tidak setia Maka dengan sendirinya juga Untuk Yang akan mengikuti kita Kita lihat dalam Yakobus 4 Ayat yang keempat Yakobus 4 Ayat yang keempat Amin Kita baca bersama-sama Dalam hitungan Yang ketiga Satu Dua Tiga Ayat kamu Orang-orang yang Tidak Setia Tidakkah Kamu tahu Bahwa Persahabatan Dengan dunia Adalah Permusuhan Dengan Allah Jadi Barang siapa Hendak menjadi Sahabat dunia ini Ia menjadikan dirinya Musuh Allah Tengah Ketika kita Tidak setia Kita sedang Memproklamikan diri Tuhan Saya ini Saya ini Musuh Saya ini Lawan Bayangkan Kita bermusuhan Dengan Tuhan Kita sedang Berhadapan dengan Raja Di atas Leraja Kita sedang Berhadapan dengan Sesuatu yang Berkuasa Dan semua Kuasa Tunduk di Bawah Kakinya Kita siapa Berani Bermusuhan Dengan Tuhan Tetapi Ketika kita Menjadi Pribadi Yang tidak setia Dengan Sendirinya Secara Otomatis Konsekuensinya Apa Kita Bermusuhan Dengan Tuhan Ketika kita Bermusuhan Dengan Tuhan Maka berkat itu Menjauh Dan Tuntuk Yang datang Saul Di awal-awal Dia mengikuti Tuhan Dengan luar biasa Dia setia Tetapi Di akhir Kehidupannya Dia tidak Setia Dengan Tuhan Dan akhirnya Dia meninggal Dengan sebuah Ketidaksetiaan Dan Tuhan Menolak Dia Tuhan Mengambil Tahtanya Dan diberikan Kepada Daud Karena Dia tidak Setia Saudara Sekali lagi Bahwa Kita bersyukur Kita punya Tuhan yang setia Dan Dia tidak Bisa mengingkar Kesetiaannya Lalu Pertanyaannya Bagaimana Dengan Dia Apakah Kita setia Dengan Tuhan Ini sudah Di penghujung Tahun 2024 Sudah Belan November Sedikit lagi Desember Bagaimana Kesetiaan Kita Dalam Membaca Firman Tuhan Kita Mungkin Di awal Tahun Berkomitmen Tuhan Resolusi Saya Di tahun Ini Saya Membaca Firman Tuhan Satu Pasal Satuan Tuhan Cata Ingat Apa yang Kita Ucapkan Tuhan Cata Tetapi Dalam Kita Mengirim Tuhan Wih Di awal Tahun Semangat Luar Biasa Tetapi Bagaimana Di Minggu Kedua Bulan Kedua Bulan Ketiga Masih Suka Baca Firman Tuhan Tuhan Memberkati Daud Abraham Setia Maka Tuhan Bagaimana Keturunan Ismail Dan Keturunan Ishak Sampai Dengan Hari ini Terus Berperan Dan Tidak Beratau Kapan Selesaian Mungkin Tidak Kapan Selesai Dari Zaman Begitu Danti Zaman Disuruh Penjuru Dunia Kita Menjumpai Bagaimana Ismail Dan Ishak Mereka Bakuh Hantar Karena Ismail Kata Firman Tuhan Kelak Wadih Seperti Apa Keladeli Dan Dia akan Bersekutu Akan Melawan Saudara-saudaranya Itu sudah jelas Kata Firman Tuhan Kenapa Terjadi Karena Buah Dari Tidak Setia Saudara Engkau Ketika Menjadi Suami Istri Tengah Ketika Aku Menjadi Pribadi Yang Setia Suami Setia Dengan Pasangannya Dan Sebaliknya Istri Setia Dengan Suaminya Maka Buahnya Konsekuensinya Rumah Tengah Yang Bahagia Satu Kali Contoh Saudara Ada Seorang Pria Dia Tidak setia Dengan Pasangannya Dan Akhirnya Itu Menjadi Sebuah Masalah Di Tengah-Tengah Rumah Tengahnya Dan Istrinya Tidak Pernah Percaya Lagi Kepada Suaminya Itu Buah Daripada Sebah Tidak Setia Dan Apa yang terjadi Maka Suaminya Saudara Dia Tidak Nyaman Lagi Setiap Kali Dia Pergi Istrinya Curiga Jangan Jangan Dia Pergi Ke Tempat Yang Lain Jangan Salahkan Kecurigaan Istri Kenapa Karena Itu Buah Daripada Ketidak Setiaan Kita Siapa Suruh Tidak Setia Meskipun Kita Sudah Berubah Bahkan Sudah Bertobat Sungguh Sungguh Kadang-kadang Konsekuensi Itu Tetap Kita Salah Saya Menjumpai Ada Banyak Istri Istri Yang Tidak Pernah Percaya Lagi 100% Buat Suaminya Meskipun Suaminya Sudah Bertobat Kenapa Itu Buah Daripada Ketidak Setiaan Kalau Kita Sebagai Anak Anak Saudara Kita Tidak Setia Kepada Orang Tua Kita Contoh Saudara Orang Tua Berikan Sebagai Percayaan Dan Kita Merusakkan Kepercayaan Daripada Orang Tua Ingat Ada Buah Yang Harus Kita Tua Dimana Orang Tua Susah Untuk Percaya Kepada Kita Kenapa Ketika Seseorang Sedang Bekerja Saudara Ada Kerjasama Dengan Pihak Lain Ketika Tidak Setia Menjalankan Isi Perjanjian Minta Maaf Mungkin Susah Untuk Menjalin Kerjasama Yang Kedua Kenapa Itu Buat Dari Tidak Setia Tetapi Saudara Kalau Kita Menjadi Pembedaan Setia Buahnya Juga Ada Orang Kan Melihat Oh Orang Setia Orang Itu Dia Dia Dapat Dipercaya Dia Dapat Bertanggung Jawab Maka Orang Mau Bekerjasama Dengan Kita Orang Mau Mempromosikan Kita Kenapa Kesetiaan Selalu Diikuti Dengan Konsekuensi Dan Ketidak Setiaan Juga Diikuti Dengan Sebuah Konsekuensi Jadi Hati Tangan Kita Kita Bukan Robot Tuhan Kasih Kita Benda Pihas Silahkan Pilih Mau Setia Atau Tidak Setia Yang Ingat Jangan Meratapi Akibatnya Tapi Mari Belajar Memperbaiki Sebabnya Karena Akibat itu Mengikuti Dengan Sendiri Itu Hal yang Pertama Kesetiaan Dan Konsekuensinya Yang kedua Adalah Kesetiaan Dan Tantangannya Katakan Sama-sama Kesetiaan Dan Tantangannya Saudara Saya katakan Tadi Di depan Bahwa Ketika Abraham Menanti Janji Tuhan Maka Di Pertengahan Jalan Saudara Ada Godaan Tantangan Yang Mencoba Menggaluh Kesetiaan Abraham Ingat Tuhan Dengan Jelas Berbicara Berulang Ulang Kepada Abraham Bahwa Nanti Dari Keturunan Mu Akan Lahir Ishak Dari Sarailah Akan Muncul Keturunan Yang Banyak Seperti Bintang Di Awal Mereka Percaya Meskipun Secara Fakta Tidak Mendukung Karena Sudah Mati Haid Dan Sudah Tua Tetapi Saudara Lihatlah Di dalam Perjalanannya Akhirnya Sarai Belang kepada Sarai Belang kepada Suaminya Ya sudah Kayaknya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Kita Punya Anak Kayaknya Aku Ambil Sudah Itu Ada Pembantu Ambil Dia Aku tidur Dengan Dia Nanti Kita Ambil Anak Itu Menjadi Anak Atas Nama Kita Sudah Akhirnya Apa Abraham Mendengar Pembisik Makanya Hati-hati Dengan Pembisik Suharto Jatuh Karena Siapa Pembisik Pembisik Banyak Suami juga Jatuh Karena Pembisik Dan Sebaliknya Juga Kita Banyak Jatuh Karena Pembisik Pembisik Makanya Hati-hati Mencari Orang-orang Terdekat Dalam Hidupan Kita Karena Kalau Kita Salah Mendengar Bisikan Maut Seperti Sarai Maka Kita Jatuh Dengan Tidak Setia Dan Benar Ketika Abraham Mendengarkan Sarai Maka Dia Akhirnya Tidak Setia Sudah Sudah Ketika Kita Mengiring Tuhan Ada Banyak Godaan Godaan Yang Membuat Kita Menjadi Tidak Setia Bukan Hanya Itu Saja Ketika Abraham Sudah Berjalan Dia Melihat Beberapa Tempat Dia Berjumpa Dengan Orang Orang Setempat Dan Sarai Dikatakan Di firman Tuhan Itu Cantik Sudah Meskipun Sudah Tuhan Tetap Cantik Sudah Luar Biasa Tanpa Perawatan Medikin Pedikin Tanpa Ada Mungkin Makeup Tapi Cantik Kenapa Dia Pergi Perjalanan Bukan Menetap Mungkin Dia Mau Perawatan Adanya Debu Daripada Pasir Sudah Tapi Dia Cantik Karena Dia Cantik Maka Abraham Takut Nanti Dia Dibunuh Dan Orang Mengambil Istrinya Dan Beberapa Kali Dua Kali Tidak Salah Dia Mengatakan Sistrinya Nanti Bilang Saja Kalau Berjumpa Dengan Orang Kutus Hakunya Memang Benar Dia Keluarganya Tetapi Yang terpenting Bukan Dia Keluarga Tapi Dia Punya Istri Dia Ambil Aman Sudara Kadang-kadang Suami Suka Ambil Posisi Aman Melemparkan Tanggung jawab Kepada Istri Tapi Sudara Lihatlah Kadang-kadang Karena Kita Takut Dengan Sesuatu Ayatnya Kita Bermain Aman Di tempat Tengah Pekerjaan Kita Bermain Aman Sudara Contoh Begini Kalau Semua Bermain Salah Kalau Semua Curang Kita Kan Ada Di Sistem Mau Tidak Mau Kita Juga Harus Curang Kalau Semua Itu Bikin Anggaran Diperbesar Jumlahnya Wow Kita Juga Harus Bermain Apalagi Kita Anak Buah Kalau Bikin Laborat Itu Bermain Aman Daripada Nanti Kita Car Daripada Nanti Kita Punya Pangkat Di Hambat Kita Bermain Aman Itu Kodahan Untuk Menjadi Tidak Setia Kemarin Saudara Saya Agak Sikit Rasanya Lucu Saudara Ya Ada Proyek Pemerintah Dan Membangunkan Sesuatu Nilainya 200 Juta Tapi Saya Melihat Ini Tidak Sampai 200 Juta Mungkin Cuma 200 Juta Cukup Tetapi Tandatangan Tidak 200 Juta Itulah Situasi Yang Terjadi Di Pemerintah Itu Hal Yang Biasa Seperti Tapi Saudara Mari Kita Belajar Untuk Tidak Bermain Meskipun Ada Tantangan Tantangan Dalam Kehidupan Kita Tidak Uleh Bermain Anda Suami Suaminya Pergi Keluar Lihatlah Baik-baik Ada Banyak Godaan Ketika Di Rumah Engkau Hanya Mendengarkan Istri Yang Suka Marah Marah Kita Bikin Benar Salah Apalagi Salah Makin Hancur Saudara Kan Begitu So Bikin Benar Salah Sepertinya Tidak Benar Istri Begitu Akhirnya Di rumah Ini Ketika Istri Yang Kairan Rusak Di Marah Tiap Hari Dimaki Maki Lagi Baunya Cuma Bawang Merah Bawang Putih Eh Diluar Saudara Waktu Di kantor Disapa Dengan Baik Selam Pagi Itu Mantap Mantap Sekali Dipuji Sudara Kita Bela curhat Keteman Kita Yang Bila Jiris Di kantor Eh Mendengar Kita Punya Curhatan Dan Akhirnya Tergoda Baik Ada Tantangan Ada Bisa Percaya Apapun Tantangannya Kita Tetap Setia Apapun Minumannya Tetap Apa Apapun Makanannya Sosro Tetap Minuman Minuman Apapun Tantangannya Tetap Setia Istri Juga Begitu Mungkin Mendapatkan Tantangan Mendapatkan Suami Aduh Suaminya Juga Tukang Marah-marah Tukang Kukul Kukul Kasih Uang Kurang Kukul Kasih Sosro Sedara Dengar Baik-baik Kita Juga Harus Menjaga Kesetiaan Kita Dengan Pasangan Kenapa Karena Itu Konsekuensinya Anak-anak Juga Di hari-hari Ini Itu Wey Anak-anak Juga Diuji Biasanya Anak-anak Remaja Orang-orang Lagi Mencari Jati Dirinya Itu Kadang-kadang Mereka Rela Melakukan Apa Saja Demi Sebuah Penderimaan Dari Lingkungan Ketika Dia Bermain Di Sekolah Ada Syaratnya Kalau Kau Menggabung Dengan Kita Kau Harus Merokok Dulu Kalau Kau Tidak Merokok Kau Jangan Gabung Dengan Kita Bahkan Dia Dibilang Begini Kalau Kau Tidak Merokok Banci Tapi Anehnya Banci Juga Merokok Bahkan Lagi Jatuh Akhirnya Demi Sebuah Penderimaan Akhirnya Kita Merelakan Tidak Setia Kita Mula Ikut Merokok Kemudian Saudara Kita Mulai Jalan Dengan Teman Seperti Biasa Kita Pulang Jangan Dua Sore Dua Siang Tiba-tiba Teman Ajak Kita Main Dan Mula Pengaruh Kita Sudah Bilang Saja Kita Kerja Kelompok Bilang Bapak Orang Tua Kita Ada Disini Lagi Kerja Kelompok Hanya Saudara Kita Mulai Mengikuti Teman Teman Kita Hanya Karena Hanya Karena Semua Penerima Kita Setia Dengan Orang Tua Jadi Mari Belajar Bahwa Kesetiaan Selalu Ada Konsekuensinya Bahkan Kita Para Pelayan-pelayan Tuhan Juga pun Ada Banyak Godaan Dalam Semua Kesetiaan Ketika Kita Setia Mengiring Tuhan Kita Berikan Hidup Kita Berikan Waktu Kita Berikan Segalanya Buat Tuhan Kita Mungkin Dari Pagi Sampai Surah Capek Kerja Eh Masih Latihan Di Gereja Masih Komsel Di Gereja Masih Cari Jiwa Apalagi Yang PKS Dan Sebagainya Kita Setia Dengan Tuhan Tetapi Sepertinya Kita Tidak Mendapatkan Apa-apa Doa Yang Kita Doakan Tidak Dijawab Tuhan Apa Yang Kita Pergumulkan Sepertinya Tidak Diperhitungkan Tuhan Akhirnya Kita Mulai Bimbang Seperti Abraham Macam Tuhan Kayaknya Tidak Dengar Sampai Doa Sudah Yang Mencari Perempuan Kita Berdoa Juga Sudah Kurang Setia Apa Saya Dengan Tuhan Dari Masa Muda Saya Berikan Hidup Saya Tuhan Tapi Tuhan Tidak Adil Buat Saya Akhirnya Kita MPP Mundur Pelan-pelan Daripada Pelayanan Mundur Dari Ibadah Dan Mulai Meninggalkan Tuhan Kenapa Karena Boda Karena Rintah Sebenarnya Bukan Berarti Saya Tidak Mendapatkan Tantangan Tantangan Tidak Ada Tantangan Dimana Saya Harus Meninggalkan Kependetaan Saya Meninggalkan Pengembangan Ada Tantangan Tapi Sudah Jangan Pernah Kita Kalah Dan Tantangan Tapi Kita Harus Menang Dan Setiap Tantangan Amin Langsung Kalah Jangan Kalah 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 Sudah Ada Sebuah Cerita Tentang Kesetiaan Dari Seekor Anjung Yang Luar Biasa Nama Anjing Inilah Hacikuh Yang Terkenal Pisah Di Jepang Anjing Ini Diambil Oleh Seorang Profesor Dia Mengadopsinya Dan Dia Memeliharanya Sudara Dan Profesor Ini Punya Pekerjaan Setiap Hari Mengajar Di Kampus Dan Setiap Hari Anjing Ini Selalu Mengantarkan Profesor Di Stasiun Kereta Dan Dia Tidak Pulang Dia Standby Menunggu Sampai Tuhannya Datang Baru Dua Pulang Sama-sama Bertahun Tahun Dia Melakukan Hal Yang Sama Setiap Hari Dia Mengantarkan Tuhannya Satu Kali Sedara Ketika Dia Mengantarkan Tuhannya Tuhannya Itu Waktu Mengajar Tiba-tiba Kena Serangan Struk Mendadak Dan Dia Meninggal Tetapi Anjing Ini Tidak Kernah Tahu Bahwa Tuhannya Meninggal Dan Dia Menunggu Terus Kau Tidak Pulang Pulang Hanya Dia pulang Rumah Besok Pagi Lagi Kembali Ke Stasiun Untuk Cek Lagi Tidak Pulang Pulang Dan Ada Baru Orang Kasian Sudara Mulai Mengadopsi Haciko Ini Tetapi Meskipun Diadopsi Sama Orang Lain Dia Tetap Setiap Hari Menunggu Tuhannya Yang Pertama Tadi Di Stasiun Dia Menunggu Dengan Setia Dan Sampai Dia Meninggal Di Depan Stasiun Dan Karena Kesetiaannya Yang Luar Biasa Apa yang Terjadi Hanya Pemerintah Jepang Membangunkan Sebuah Patung Patung Anjing Haciko Dan Juga Tuhannya Bahkan Cerita Ini Di Film Itu Sudara Minta maaf Anjing Saja Itu Setia Dengan Tuhan Apalagi Berapa Berapa Banyak Berkat Yang Tuhan Berikan Buat Ada Berapa Banyak Pertolongan Tuhan Yang Tuhan Berikan Buat Ada Berapa Banyak Yang Tuhan Sudah Kerjakan Dalam Hidupan Tuhan Masih Kita Tidak Setia Ingat Kesetiaan Akan Melahirkan Konsekuensi Dan Kesetiaan Juga Akan Melahirkan Tantangan Kesetiaan Itu Harus Dua Pihak Dari Pihak Tuhan Jelas Setia Satu kali Tuhan Mengini Hai Hambaku Yang Setia Masuklah Dan Menikmatilah Perjamah Jangan Sampai Tuhan Mengini Hai Hambaku Yang Jahat Yang Tidak Setia Masuklah Dalam Tempat Yang Paling Dan Biarlah Kita Seberkata Seperti Paus Aku Telah Mengakhiri Pertandinganku Jangan Baik Amin Bapak Ibu sekalian Kita Belajar Supaya Kita Bisa Mengakhiri Pertandingan Kita Dengan Sebuah Kesepian Sedara Kita Bersama Belajar Dalam Sebuah Lagu Yang Baru Mungkin Tak Terbatas Wasam Tuhan Sedara Dalam Kehidupan Kita Mungkin Kita Pernah Ada Sebuah Titik Terendah Dalam Kehidupan Kita Meskipun Kita Ada Di titik Terendah Dalam Kehidupan Kita Belajar Untuk Terus Menjadi Pribadi Yang Setia Apapun Tantangannya Kita Terus Menjadi Pribadi Yang Setia Jangan Pernah Meninggalkan Tuhan Kenapa? Karena Kesetiaan Selalu Melahirkan Semua Konsekuensi Tentangannya Kuk 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 Agungi Cara Mencintai Kau ada di cerita proses hidupku Di titik terendahku Kau hadirku menangkapku Ku tak kau tak menyerah Akal hidupku Ku tak ku ku kan Caramu mencintai Kau ada di cerita proses hidupku Di titik terendahku Kau hadirku menangkapku Ku tak kau tak menyerah Akal hidupku tak terbatas Tak terbatas Ku wasamu menyerah Tak terluka Caramu Kau yang ku andakan Kau yang ku percaya Tak terluka Di segala Musil Siu hidupku Mari bagi berbeda Sudah renungkan kembali Bapak Kadang-kadang kita mau Nabi situasi hidup Di mana kita berada di titik terendah Antara kita mau setia Atau mungkin tidak setia Tapi tidak akan baik-baik Tapi Tuhan mau Kita main pribadi Pribadi yang setia Karena Tuhan akan selalu Menolong kita Dan mengangkat kehidupan kita Amin Kau tak menyerah Agar hidupku Kau tak menyerah 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 Akan hidupku Tak terbaru Tak terbaru Tak terbaru Tak terbaru Ku asamu Tak terbaru Tak terbaru Tak terbaru Kau yang ku andakan Di setiap langkah hidupku Tak terbatas Kuasa ku Tak terbuka jalan Kau yang ku percaya Di segala musim hidupku Kau yang ku percaya Kau yang ku percaya Di segala musim hidupku Tuhan terima kasih buat pagi hari Eh bersyukur Eh punya Allah yang setia Kau tidak pernah meninggalkan perjanjian Kau tidak pernah tidak setia seringkali Meskipun kami tidak setia Dan kami tahu bahwa setiap kesetiaan itu Melahirkan sebuah konsekuensi Dan kami juga tahu Ketika kami tidak setia Maka konsekuensinya juga akan mengikuti Ada pilihan di depan mata kami Tuhan Dan tentunya untuk kami setia selalu ada goda Ada tantangan yang mencoba membawa kami untuk tidak setia kepada engkau Tidak setia dengan pasangan kami Tidak setia dengan komitmen Komitmen kami bersama dengan engkau Tuhan Kami tahu Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Meskipun di sebuah persimpangan Di titik terendah dalam kehidupan Engkau akan mengangkat kami Supaya kami jadi pribadi Pribadi yang setia Ampuni kami Tuhan Kalau mungkin selama kami menjadi engkau Kami tidak setia Kami berdoa buat setiap umatmu Biarlah mereka semua Menjadi pribadi Pribadi yang setia Dan kami semua bisa berkata Aku telah mengayai pertandinganku dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Orang-orang yang setia Mari sama-sama katakan Amin Selamat menunggu Bapak Ibu Tuhan Yesus Semoga kami Baik puji nama Tuhan Yang diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan Mari ramaikan tangannya Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita Filipi 4 Filipi 4 Filipi pasal 4 ayat 19 berkata bahwa Allah ku akan memulih segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Mari kita angkat persembahan kita di sebelah Si tangan kanan kita dan kita akan berdoa Bapak kami mengucap syukur Untuk kasih dan setiapmu dalam kehidupan Ajar kami Bawa kami Tuhan Agar kami dapat memberikan yang terbaik Bagi Tuhan Melalui kehidupan kami kepada Kali ini kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan Semuanya itu berasal daripada Tuhan Dan melalui Apa yang kami berikan ini Yang berguna Untuk luas kepercayaan Tuhan Di buka bumi ini Khususnya Di Gereja BKN Kasih kami Memberkati setiap kami yang memberi Dan memberkati juga setiap kami yang mungkin belum sempat untuk memberi Tuhan memberkati Terima kasih banyak Tuhan Yesus Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap Amin Jalan bersama ya Jalan bersama ya Pasti ada Suka cinta Jalan bersama ya Jalan bersama ya Jalan bersama ya Jalan bersama ya Jal Suka cinta Jalan bersama ya Jalan bersama ya Jangan bersama Yesus, hati bukan sejahtera Oleh karena kasihnya, ini bukan selalu bahagia Oleh karena cintanya, gamai di hatiku Jangan bersama dengan Yesus, mati-matinya Selalu mati-matinya Tinggal di dalam Tuhan Yesus, mati-matinya Selalu mati-matinya Bersamanya, bersamanya Bersamanya, bersamanya Sumpu mati-matinya Sumpu mati-matinya Sumpu mati-matinya Mati-matinya Sumpu mati-matinya Sumpu mati-matinya Baik kita akan mengkiri Bersama kita bantah Minggu pagi hari ini Sumpu mati-matinya 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 Tersejarah ku liat Tersejarah Tersejarah Alhamdulillah Berkanya Berkanya Melingkau Berkanya Berkanya Melingkau Berkanya Tersejarah Tersejarah Amin Tersejarah 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 Bisa benar-benar berjalan dengan baik Dan semuanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pilkada Yang sebentar lagi akan berlangsung Tuhan menolong Supaya di tengah-tengah perbedaan Mereka semua bisa saling menghargai satu dan yang lain Epatakan setiap puasa-puasa jahat Dan mencoba menunggangi Supaya ada kekacauan Epatakan di dalam nama Tuhan Yesus Dan biarlah damai, sejahtera, ketenangan Yang saling menghargai itu yang akan terjadi Kami juga berdoa biarlah Tuhan memilih para pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan Karena kami tahu tidak ada seorang pun memimpin yang tidak berasa daripada Tuhan Biarlah kami semua boleh menggunakan hati seolah kami dengan baik Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja Terima kasih Waktualah menolong kami sampai di tahap yang sekarang ini Dan kami terus percaya Metangan sebelah gereja Tuhan akan menolong Supaya Tuhan memberikannya kepada kami Dan berdoa itu di dalam nama Tuhan Yesus Bahkan setiap tempat yang belum selesai Dinding-dinding yang belum selesaikan berdoa juga Tuhan kaya akan menyelesaikannya Terima kasih Tuhan Yesus Bahkan mengirimkan berkat-berkatmu Dari utara, selatan, timur, dan balap Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin Di sepanjang minggu ini sedang sakit Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan setiap mereka Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini Berkat, damai, sejahtera akan mengikuti dalam setiap langkah hidup mereka Dan biarlah kemanapun kami pergi Kami akan menjadi garam dan terang Terima kasih Tuhan Yesus Kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami Dengan Tuhan terus menyertai kami Menolong kami Menibatkan di rumah dengan selamat Mari umat Tuhan Alahkan tanganmu Dan aminkanlah doa berkat ini Diberkatilah engkau oleh Tuhan Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapak Dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Serta penyertaan roh kudus menyertai kita Mulai hari ini sampai selama-lamanya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Tuhan ku Amin Silahkan mengambil waktu terlalu sejenak Dan saya silahkan kepada Tuhan Sekretaris untuk menyampaikan informasi Terima kasih Tuhan Terima kasih.